Kalau sederet-sederet muda, kita harus bangga punya pencaksilat dan harus bercetia mengembangkan sedemikian rupa sehingga pencaksilat membumi. Jangan kalah dengan pilih diri dari luar, itu yang harus kita pegang kerap, jangan sampai lepas dan siapkan salah. Nami lengkap, Sinten, Bapak? Kulau, Kalingbun dan Gunawan. Di dunia persilatan, sejak tahun pintu ini berlatih? Pelatihan ya sejak saya SMP, sempat mandat, SMA mandat, kuliah mulai lagi, tapi bukan pencaksilat, kungfu, latihan kungfu. Karena Bapak dulu menganjurkan bahwa semua bela diri itu harus dipelajari. Pak Gungfu malah keblasoknya torikot. Dukun, Mas. Aksatkan diri. Dukun, karena saya tidak tertarik sama sekali. Terus perkembangan selanjutnya, Mas. Tahun 1997, saya kabur dengan PSR Pak Emron. Sampai jadi PRSR tahun 2014. Setelah itu, saya berusaha menggunakan pelatihan praktis untuk anak-anak, namanya Cokrohati. Dengan tujuan mendidik masyarakat sekitar untuk bisa memiliki khususnya untuk anak-anak, remaja, wanita khususnya. Jika anak-anak yang punya perhubungan khusus, tapi baru satu, dapet satu peserta. Sekarang sudah di pesantren, Alhamdulillah. Kesehariannya tidak apa, Bapak? Jangan menikmati. Kesehariannya tidak apa, Bapak? Ya, seperti ini, Mbak Dek. Terus kalau malam keluyuran, didik anak-anak itu. Mbak Dek ini tidak apa, Bapak? Saya pakai sari, dan juga jadi cap. Bukan, Mbak Dek tulis. Mungkin ada pesan-pesan kagam generasi muda nih, Bapak, tentang dunia persilatan nih, Bapak. Ya, pesan saya, khususnya untuk sederet-sederet muda, kita harus bangga punya pencaksilat. Yang harus bersedia mengembangkan sedemukian rupa, sehingga pencaksilat membuli. Jangan kalah dengan filat diri dari luar. Masuk warisan lelur sih, Bapak. Masuk warisan lelur. Itu yang harus kita pegang kreatif. Jangan sampai lepas dan diakui perasaan lain. Masa yang benar sih. Aduk. Dan perlu kecewasan. Presawisan pencaksat yang menjadi khi-bulisan yang kebaik saja, Kepala-bulisan. Terima kasih.